Mas Apung, selamat siang rekan-rekan media sekalian. Apakah bisa mendengarkan kami dari tempatnya rekan-rekan berada? Bisa, Pak. Terima kasih. Hari ini kita melakukan press briefing dari tempat yang tersebar. Teman-teman sekalian di Kemlu juga dari tempatnya mereka bertugas saat sekarang, sehingga dengan demikian kita mencoba secara efisien menyelenggarakan press briefing pada hari ini, karena saya tahu beberapa seperti Pak Trian sering ada keluhan, tidak stabil katanya wifi-nya. Jadi itu kurang lebihnya sebagai pembuka. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Apung, teman-teman yang mendampingi dan memberikan briefing ke rekan-rekan media sekalian, mungkin untuk membuka, kita akan memberi kesempatan untuk Pak Trian selaku COSERPA G20 untuk memberikan update kepada rekan-rekan sekalian hal-hal penting yang perlu kita ketahui bersama. Nanti selanjutnya saya akan mengundang Pak Yuda dengan hot issues biasanya, topik isu-isu terkait perlindungan WNI, dan ada juga bersama kita Ibu Mita yang akan juga berbagi mengenai vaksin diplomasi dan isu-isu terkini yang sedang berjalan. Untuk itu saya akan mengundang selanjutnya Pak Trian untuk berbagi informasi terkait isu-isu G20. Silakan Pak Trian. Terima kasih Pak Teguh Faizesa, Pak Dijani DP, teman-teman wartawan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya straight to the point saja, mungkin mengupdate kira-kira apa yang terjadi dalam forum G20 pada bulan Januari baru ini. Kita telah melaksanakan berbagai pertemuan baik di working group streams, Sharpa Track, maupun di finance track. Di finance track itu sendiri sudah terjadi beberapa pertemuan, antara lain kaitan dengan infrastruktur, framework, international financial architecture, ini di bawah finance track, dan tentunya juga telah berlangsung pertemuan kedua joint finance health task force. Ini menindaklanjuti dokumen room leaders declaration. Di bulan Januari juga terdapat beberapa seminar pertemuan-pertemuan, baik dari digital ekonomi, teman-teman dari labor, working group, juga ada seminar kaitan dengan disabilities. Engagement group juga ada launching, sudah seperti diketahui juga, B20, Business 20 sudah melaksanakan inception meeting, SAI 20 pertemuan para BPK-BPK juga, Empower Youth telah mengeluarkan U20, telah launch white paper-nya yang kira-kira berisi posisi-posisi dasar apa yang akan dibahas oleh para pemuda-pemuda G20. Nah, untuk rencana bulan Februari, mungkin ini menarik untuk teman-teman media, akan ada kira-kira 13 kegiatan at least. Yang tentunya yang menarik akan ada pertemuan tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral yang didahuli oleh pertemuan deputisnya tanggal 15-16 Februari, dan dilanjutkan dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 pada tanggal 17-18 Februari di Jakarta. Yang semula akan diadakan di Bali, akan diadakan di Jakarta. Nah, ini juga bentuknya akan hybrid. Insya Allah nanti kira-kira kalau ingin lebih detailnya bisa juga menghubungi teman-teman di Humas KMNQ dan BI. Di bulan Februari ini juga akan ada berbagai pertemuan di working group, saya tidak akan go to details, bisa dilihat di calendar of meeting-nya, tapi yang pasti akan ada SYNC 20, U20, Business 20, kegiatan tematiknya, akan ada working group-working group-lite juga sudah mulai melaksanakan meeting-nya. Basically, it's going to be quite a busy month, atau Februari. Maret juga demikian, tapi mungkin itu bisa kita simpan untuk berikutnya. Yang perlu saya sampaikan di Sherpa Track sendiri, saya telah melakukan berbagai upaya dalam kaitan dengan bilateral-bilateral meeting dengan kolega saya di level Sherpa di banyak negara G20. Intinya adalah mendorong adanya concrete deliverables, dan kembali lagi kita juga mencoba secara dini sudah memberikan arahan kepada Sherpa apa yang kita inginkan dalam presidensi kita ke depannya. Ini proses terus sedang dijalankan dalam kaitan dengan lobby-lobby. Persiapan logistik juga terus dilaksanakan, baik dalam kaitan dengan persiapan untuk KTT di Bali, maupun persiapan di berbagai pertemuan, termasuk pertemuan di level ministerial meeting. Kita akan banyak melakukan pertemuan, sekarang ini tercatat kira-kira sudah menjadi kira-kira 18 level ministerial. Antara 17 sampai 19 level ministerial, dan ini bisa berubah-ubah kebaik lagi. Jumlah pertemuan juga selain yang selama ini kita sampaikan 151 pertemuan, akan juga ada pertemuan-pertemuan dalam yang bentuknya side event atau showcasing, dan ini juga bertambah lagi jumlahnya. Mungkin pada saat ini kira-kira itu saja mungkin Pak Dirjen IDP. Tapi satu hal lagi, oh satu hal lagi saya lupa sampaikan, kita sudah mengkampanyekan penggunaan logo dan background yang seperti bisa dilihat di bapak-bapak sekalian ini, ini adalah yang terbaru, dan ini akan terpampang di berbagai kegiatan-kegiatan G20, baik di working group maupun di engagement group. Dan tentunya kita juga meng-encourage pihak media untuk menggunakan logo dan mendukung amplifikasi presidensi Indonesia. Mungkin itu saja sementara ini Pak Dirjen, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Trijan, sudah berbagi informasi penting, dan kalender kegiatan. Soalnya saya menggunakan Pak Yudha. Silahkan Pak Yudha. Terima kasih Pak Dirjen Yudha, yang kami menghati Pak Dubastrian, teman-teman, Bapak-Ibu, Selon Dua, dan wabil khusus teman-teman media semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Dalam kesempatan presidensi kali ini, izinkan kami mencoba mengupdate terkait dengan status wargan negara Indonesia yang terinfeksi COVID di luar negeri. Izinkan untuk kemudahan teman-teman, kami coba memberikan slide secara singkat. Selamat menikmati. Maaf, maaf ada kendala teknis sebentar. Ijin. Ijin kan teman-teman, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 26 November 2021, WHO telah menetapkan Omikron sebagai variant of concern, dan sejak saat itu kita melihat ada lonjakan kasus. Kalau kita melihat secara global, menjadi peningkatan 15 juta kasus dari bulan November ke Desember, dan kemudian melonjak lebih tinggi lagi dari bulan Januari ke Februari sebanyak 91 juta kasus. Nah, tren peningkatan kasus COVID-19 ini di tingkat global juga direplikasi dengan peningkatan jumlah kasus WNI yang terinfeksi COVID di luar negeri. Sebagaimana kita lihat di sini terjadi peningkatan cukup pesat kalau kita lihat sejak bulan Desember terjadi peningkatan jumlah WNI yang terinfeksi COVID. Total hingga bulan Februari 2022 per hari ini ada 8.349. Kalau kita lihat dari lonjakan kasusnya, antara bulan November ke bulan Desember terjadi peningkatan 242 kasus. Nah, sedangkan dari bulan Desember ke bulan Januari meningkat pesat menjadi 1.082 kasus. Sedangkan Januari ke Februari yang masih awal ini sudah mencapai 974 kasus. Ini menjadi concern kita bersama tentunya bagaimana kita bisa memberikan pelindungan dan melakukan pencegahan terhadap WNI-WNI kita dari infeksi COVID. Nah, ini adalah data jumlah WNI yang mengalami infeksi COVID terbesar di beberapa negara. Yang paling banyak adalah di Singapura 831 kasus diikuti oleh Qatar 809 kasus. Dan kemudian Brunei, Darussalam 648, Korea Selatan 541, dan terakhir Inggris, UK 422 kasus. Nah, apa saja langkah-langkah yang sudah kita lakukan sebagaimana kami sampaikan pada kesempatan sebelumnya, pertama perwakilan RI akan membantu WNI yang terinfeksi COVID-19 untuk mendapatkan akses fasilitas kesehatan. Dalam pengamatan perwakilan selama ini untuk negara Indonesia yang terinfeksi COVID-19 selama ini mendapat kemudahan untuk mendapatkan akses fasilitas kesehatan di negara setempat. Kemudian juga kita berikan bantuan logistik dan juga fasilitasi repatriasi khusus untuk bantuan logistik ini utamanya ditujukan kepada warga negara Indonesia yang terdampak kebijakan pembatasan mobilitas yang diterapkan oleh beberapa negara utamanya yang paling terdampak adalah warga negara kita yang berstatus undokumented dan juga pekerja harian lepas yang mengandalkan penghasilannya dari gaji harian. Nah, oleh karena itu perwakilan RI mendorong pemberian bantuan logistik bagi WNI-WNI kelompok rentan tersebut pada tahun 2021 sebagaimana kami sampaikan sebelumnya ada lebih dari 236 ribu paket bantuan logistik sudah kita salurkan. Kemudian kita juga melakukan fasilitasi repatriasi WNI kita yang terdampak utamanya yang stranded antara lain adalah ABK kapal miaga maupun kapal ikan. Lalu dari sisi informasi teknologi kita telah membangun fitur khusus COVID-19 di portal peduli WNI dan safe travel untuk memudahkan bagian negara kita mendapatkan informasi terkini dan termutakhir mengenai situasi COVID-19 di negara setempat termasuk juga kebijakan di negara setempat terkait dengan penanganan COVID-19. Di safe travel juga kita bangunkan fitur khusus dan juga fitur emergency button bagi kasus-kasus yang sifatnya daurat. Dan terakhir kita juga mendorong fasilitasi vaksinasi kami mencatat di negara-negara utama dimana konsentrasi waga negara Indonesia yang paling banyak seperti di Malaysia Saudi Hong Kong UAE mayoritas negara-negara tersebut memberikan akses vaksinasi bagi seluruh penduduk termasuk pekerja migran termasuk pekerja migran Indonesia tantangannya adalah bagi WNI kita yang berstatus undocumented walaupun pemerintah setempat memberikan jaminan untuk tidak melakukan penegakan hukum namun lebih mengutamakan aspek kesehatan banyak WNI kita yang tetap takut untuk di proses vaksinasinya dalam konteks ini beberapa perwakilan telah membantu melaksanakan proses vaksinasi di dalam premis perwakilan RI untuk bisa memberikan confidence kepada teman-teman WNI undocumented untuk datang dan mendapatkan vaksinasinya demikian beberapa update yang dapat kami sampaikan terkait dengan situasi COVID yang ada di luar negeri terima kasih kami kembalikan kepada Pak Dirjen IDP terima kasih terima kasih Mas Yuda saya mengundang Mbak Mita sekarang biasanya Mbak Lintang namanya Mbak Mita ya tapi biasa dipanggil Mbak Mita terima kasih banyak Pak Dirjen IDP Pak Dugustrian dan teman-teman serta rekan-rekan media yang kami hormati dalam press briefing kali ini perkenankan kami untuk kembali menyampaikan hasil dari diplomasi vaksin yang telah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri bersama dengan Kementerian dan juga lembaga terkait khususnya dalam rangka mendapatkan vaksin primer maupun juga vaksin booster memasuki minggu keempat pada bulan Januari ini atau tepatnya periode 22 hingga 28 Januari 2022 Indonesia kembali menerima kedatangan vaksin dengan total jumlah 4.226.050 dosis terdiri dari vaksin AstraZeneca dan juga Pfizer yang diperoleh dari Jerman dan Sweden melalui Covax Facility dengan penambahan itu kami mencatat bahwa sepanjang bulan Januari tahun 2022 Indonesia telah mendapatkan 29 juta dosis vaksin oleh karena itu hingga kedatangan pada bulan tanggal 3 Februari yaitu hari ini maka total yang diperoleh Indonesia dalam hal vaksin adalah sejumlah 497.351.085 dosis untuk itu atas nama Kementerian Luar Negeri dan juga Republik Indonesia kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para negara sahabat dan mitra yang telah memberikan dukungan vaksin kepada Indonesia dalam hal penanganan COVID-19 selain yang kami sudah catat yang sudah kami terima kami masih ada catatan tentang rencana penerimaan vaksin dari Australia sejauh ini akan tiba sekitar 2,7 juta dosis dari Australia pada tanggal 9 Februari tahun 2022 sehingga total yang akan diterima dari Australia nantinya adalah 8.395.000 vaksin AstraZeneca sementara dari Covax Facility kami mengantisipasi masih akan ada sekitar 14.360.645 dosis vaksin yang akan diterima selanjutnya saat ini Indonesia sedang menghadapi kenaikan kasus COVID-19 oleh karena itu kalau saya boleh Pak dirjen IDP kami menghimbau teman-teman juga dan juga masyarakat yang belum boleh vaksinasi untuk segera melakukan vaksinasi dan terus jaga kedisiplinan dalam mematuhi protokol kesehatan itu saja dari kami Pak terima kasih banyak terima kasih Mbak Mita saya kembalikan ke Mas Apung silahkan Mas Apung kita dipandu sekarang Q&A Mas Apung masih mute kayaknya terima kasih terima kasih Mas Apung Selamat siang Bapak Ibu terima kasih untuk waktunya maaf saya pakai kaos nih di rumah mau bertanya kepada Pak Trian Pak sebenarnya ini mungkin pertanyaan dari banyak teman-teman karena sampai sekarang kita belum dapat kejelasan soal akreditasi media terkait G20 Pak apakah akan dibuka untuk media secara offline nantinya dan bagaimana untuk media akreditasi medianya gitu Pak nanti untuk gelaran G20 yang di Jakarta ini terima kasih itu aja sih Mas Apung terima kasih terima kasih Mbak Hanya mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Duta Besar Trian terkait pertanyaan ini terima kasih Mbak Hanya tentunya mungkin kita baiknya Pak Dirjan kita kasih topangan lebih detail oleh teman-teman Dirjan IDP nanti ya mengenai prosedurnya segala terkait dengan akreditasi wartawan-wartawan termasuk wartawan asing jadi if possible teman-teman IDP nanti akan full up semoga segera Pak sudah mendekati ini Pak terima kasih Pak terima kasih Mbak Hanya dan juga Pak Duda Besdian selanjutnya ada Mbak Dian Setiari dari The Jakarta Po silahkan mengaktifkan videonya Mbak Dian Monggo ya Mbak saya punya beberapa pertanyaan ke Pak Trian Pak kan sebelumnya tadi disebutkan kalau ada salah satu meeting yang tentang financing on health saya jadi teringat bahwa beberapa minggu yang lalu Presiden menyatakan bahwa Indonesia ingin pursu adanya international agencies for pandemic financing nah saya ingin tahunya Pak sejauh ini persiapannya sudah sejauh apa ya Pak dan apakah sudah disetujui model yang terbentuk terus terkait logistik saya ingin tahu Pak apakah ada perubahan apa sih namanya meeting-meeting yang akan dilaksanakan karena Omicron saya langsung jawab silahkan Pak oke ini dari Mbak Dian Sertian Injak Pos I think it's not quite correct mungkin salah nangkep dari widatunya Pak Presiden yang ada adalah bahwa kita menindak selanjutnya Rome Declaration yaitu ada Joint Health Finance Task Force Joint Health Finance Task Force itu berdasarkan paragraf dari Rome Declaration kita akan membahas mengenai isu preparedness responsiveness atau preventive actionnya ini tapi bukan membentuk badan baru kita sama sekali tidak berniat untuk kesana karena dalam Rome Declaration itu juga menyatakan perlunya juga memperkuat WHO-nya itu sendiri intinya we are trying to have a pooling of resources nantinya untuk menghadapi pandemi-pandemi baru yang tentunya juga akan menguntungkan banyak negara termasuk negara berkembang jadi not setting up a new agency per se tapi we want to make sure that WHO karena WHO will be the central players dan ini pembahasannya saat ini yang melibatkan banyak badan internasional termasuk WHO ada IMF-nya ada World Bank-nya ada organisasi internasional lainnya di situ tapi this is still in process mungkin itu mungkin jawaban saya nah kaitan pertanyaan yang kedua tadi can you repeat the question again I seem to lost ya maaf Pak ya maaf Pak kayaknya ini internet connection saya kurang kenceng jadinya kalau misalnya pakai video langsung itu enggak Pak karena sebenarnya kan kita lagi Omikron lagi naik-naiknya nih Pak apa sih dan kita sudah punya banyak meetings plan yang akan apa sih namanya in person gitu nah apakah sudah ada planning atau consideration gitu untuk mungkin beberapa meeting akan di move to virtual gitu Pak ya tembali lagi kita yang bulan Januari ini memang rekomendasi kita kemarin untuk virtual semuanya jadi ada beberapa seperti SAI technical meeting maupun B20 inception meeting bulan Januari itu kita laksanakan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk virtual jadi tidak yang semula akan hybrid ada juga physicalnya kita jadikan virtual dan tentunya untuk bulan Februari ini akan dilihat lagi kemungkinan-kemungkinan perkembangan semua ini kan is a process ya we are looking at every possibilities tapi tentunya hybrid menjadi pertimbangan utama so we will see how it goes ya mungkin itu jawaban jawaban saya untuk pertanyaan tersebut insya Allah ya tidak ada tidak semakin spike ya dan kalaupun kita adakan pertemuan seperti halnya pada waktu Sherpa bulan Desember kita benar-benar progressnya very conscious kita quote unquote benar-benar membubblekan prosesnya semuanya dimana delegasi dan selalu kita tes maupun panitia kita tes dan alhamdulillah sistem sudah berjalan demikian rupa tidak ada satupun kasus COVID pada saat Sherpa Track Meeting tapi once again we are very conscious terima kasih terima kasih Pak Dupas Dian selanjutnya ada dari POI Voice of Indonesia Mas Fauzi silahkan mengaktifkan videonya Mas Fauzi dan sampaikan secara langsung pertanyaannya maaf Mas videonya gak dibuka karena agak gak stabil jaringannya mungkin langsung aja ya kedengeran gak suruh saya kedengeran Mas Fauzi silahkan ya langsung ke Pak Yuda mungkin Pak Yuda yang data mengenai update WNI kita yang terinfeksi mungkin nanti bisa di-share gak Pak ya buat rekan-rekan wartawan dan yang kedua agak keluar sedikit dari yang disampaikan Pak Yuda tadi terkait dengan WNI kita di Ukraina kan akhir bulan lalu kedubes di Ukraina sempat mengeluarkan nimbauan melalui Instagram ya agar WNI di Ukraine Georgia sama Armenia itu lapor diri nah sekarang perkembangannya bagaimana Pak kondisi WNI kita di Ukraina dengan situasi disenengkan memanas mungkin itu Pak Yuda terima kasih terima kasih Mas Apung terima kasih Mas Fauzi silahkan Pak Yuda Nugraha ya terima kasih Mas Fauzi untuk pertanyaannya untuk data nanti kami bisa share di chat box untuk yang Ukraina berdasarkan laporan dari KBI Kiev kondisi saat ini terpantau normal jumlah WNI kita yang ada di Ukraina saat ini ada 131 orang tersebar di beberapa kota mayoritas tempat bertempat tinggal di kota Kiev sekitar 78 orang memang benar KBRI telah menyampaikan himbauan utamanya himbauan tersebut adalah agar WNI kita melakukan proses lapor diri dan melakukan pemutakiran data sehingga data yang dimiliki oleh KBRI merupakan data yang paling update dan juga tetap waspada dan selalu berkomunikasi dengan KBRI KBRI juga sudah membangun WhatsApp group untuk seluruh 131 WNI tersebut untuk memastikan jalur komunikasi antara KBRI dan juga warga negara kita yang ada di sana selalu terjalin lebih lanjut lagi KBRI juga bekerjasama dengan KEMLUR dan juga beberapa perwakilan di wilayah dekat dengan Ukraina kita telah membangun apa yang kita sebut sebagai rencana kontinjensi untuk mengantisipasi jika ada eskalasi di kemudian hari demikian terima kasih Pak Yuda terima kasih Mas Yuda Pak Yuda maaf dilanjutkan oleh Mbak Yanti dari Mainici silahkan aktifkan fitur silahkan aktifkan videonya Mbak Tria selamat siang semuanya saya Tria mohon maaf sebelumnya saya tidak ada kamera di laptop jadi tidak bisa menyalakan video ada dua pertanyaan yang pertama bagaimana hubungan Indonesia-Israel khususnya terkait dengan progres normalisasi menyusul adanya penolakan dari berbagai pihak terkait dengan museum holocaust di Minahasa kemudian yang nomor dua Amerika Serikat baru-baru ini mendesak sekutunya untuk memulangkan persangka warga negara kelompok teroris ISIS yang ditahan di Suria seperti yang diketahui minggu lalu juga ISIS menyerang penjara berisi ribuan kombatan di Suria ini apakah ada kombatan WNI di dalamnya kemudian sikap Indonesia bagaimana terkait besakan Amerika Serikat itu terima kasih dan terkait dengan museum itu sebenarnya lebih cocok ditanyakan ke instansi yang menangani masalah museum atau pemerintah daerah karena ini bukan menjadi satu hal yang menjadi bagian dari kerja politik luar negeri Indonesia mengenai yang kedua mengenai ISIS nanti mungkin Mas Yudha bisa menambahkan karena sebenarnya teman-teman sekalian kalau mengenai isu-isu FTF ini ada satu lintas kementerian yang membahasnya di bawah koordinasi Kemenko-Polhukam betul kalau Mas Yudha dengan demikian segala sesuatunya dalam merespon pertanyaan ataupun inquiries atau pertanyaan disalurkannya melalui Kemenko-Polhukam jadi sudah melalui suatu proses diskusi lintas kementerian bagaimana kita bisa merespon sementara data mengenai WNI sendiri belum bisa kita konfirmasi terkait dengan apa yang ditanyakan tadi atas harapan Amerika Serikat namun mungkin Mas Yudha bisa menambahkan silahkan Mas Yudha siap Bapak menambahkan tadi yang disampaikan oleh Pak Dijani DP bahwa benar posisi para WNI kita mayoritas ada di dua camp Al-Hol dan Al-Ros yang saat ini dikuasai oleh SDF Syrian Democratic Forces yang itu membuat sulit bagi kita untuk melakukan verifikasi namun terlebih lagi memang sudah ada arahan dari Bapak Presiden bahwa untuk saat ini memang kita tidak melakukan proses pemulangan demikian Bapak baik kita lanjut lagi silahkan Mas Akung ya Mas Iksan Raharjo dari Al Jazeera silahkan mengaktifkan videonya dan mengajukan pertanyaan secara langsung ya baik terima kasih selamat siang Assalamualaikum semoga sehat semua Bapak Ibu sekalian saya mau follow up pertanyaan mengenai Museum Holocaust tadi Pak kita tahu ada statement ataupun permintaan dari DPR RI agar Menteri Luar Negeri Kementerian Luar Negeri memanggil Duta Besar Jerman karena hadir juga dalam peresmian tersebut dan saya juga ingin minta pandangan apakah kemudian museum ini mempengaruhi politik atau sikap kebijakan luar negeri Indonesia terkait Palestina itu yang pertanyaan pertama kemudian yang kedua mengenai ini Pak Afganistan pada pertengahan bulan ini PBB meminta kepada seluruh negara agar mengucurkan kembali bantuan kemanusiaan buat rakyat Afganistan sementara juga di sana kondisinya semakin parah kelaparan dan sebagainya di musim dingin ini apakah kemudian Indonesia akan mengalihkan sebagian dari berapa 2 juta dolar bantuan yang kemarin sudah disampaikan di press briefing sebelumnya itu ada barangkali ada rencana untuk mengirimkan kembali bantuan pangan ataupun nutrisi kepada rakyat di Afganistan terima kasih terima kasih mas ihsan pertanyaan pertama tadi ya mengenai kunjungan duta besar asing yang perlu kita sama-sama ketahui bahwa duta besar asing sebagaimana juga duta besar Indonesia di luar negeri dapat melakukan kunjungan ke wilayah di negara akreditasinya sesuai dengan kepentingan kepentingan dari negara tersebut jadi dalam hal ini Indonesia debes kita katakan satu negara yang dapat melakukan kunjungan kerja atau apapun itu ke berbagai wilayah di wilayah kerja mereka saya melihat ini sebagai satu hal yang kurang lebih sama seorang duta besar asing di Indonesia melakukan kunjungan kerja ke berbagai wilayah atau tempat di tanah air kita mengenai museum itu sendiri saya hanya akan mengulangi bahwa apa yang disampaikan oleh saya sudah sampaikan tadi bahwa museum ini lebih tepat atau lebih cocok bila ditanyakan ke instansi yang menangani aspek-aspek kebudayaan edukasi dan lain-lain dan di sisi lain juga tentunya lebih bisa menjelaskan atau menjadi sumber informasi yang lebih tepat dalam pemerintah daerah di mana apa yang disebut dengan museum itu berada jadi ini tidak juga dari sisi kami mempengaruhi posisi Indonesia dalam melihat konflik Palestina-Israel dan posisi Indonesia sendiri terkait isu Palestina pun tidak mengalami perubahan atau pergeseran mengenai Afganistan kita memang sudah mengalokasikan rencana bantuan Hibah untuk tahun 2022 hingga tahun 2024 lebih pada kegiatan yang bersifatnya pembangunan kapasitas namun tentunya berbagai perkembangan yang muncul pada saat sekarang ini juga tetap menjadi perhatian pemerintah Indonesia sebagai wujud dari solidaritas kita dengan berbagai negara lainnya untuk mengurangi tantangan atau permasalahan didakti oleh bangsa Afganistan namun keputusan mengenai itu tentunya harus melalui proses lagi bantuan kemanusiaan ataupun bantuan juga atau juga bantuan pembangunan kapasitas dilakukan melalui satu proses pembahasan lintas kementerian dengan apa yang kita sebut dengan POKJAHIBAH POKJAHIBAH itu melibatkan kementerian luar negeri kementerian keuangan setnek dan Bapernas jadi kita selalu proses itu dulu sebelum saya bisa menyampaikan satu jawaban yang definitif terima kasih Pak terima kasih Pak Dirjen selanjutnya dari SCMP ada Mbak Resti Woro silahkan Mbak Resti Woro mengaktifkan videonya dan menyampaikan secara langsung pertanyaannya terima kasih Pak maaf videonya gak bisa nyala karena koneksinya biar lebih stabil untuk Pak Teuku mau nanya Pak kemarin Mbak Kamla mengatakan bahwa mereka akan mengundang para maritime security agensis dari lima negara ASEAN untuk ke Indonesia dan melakukan pertemuan untuk membahas masalah South China Sea sepertinya pertemuan itu akan berlangsung pada bulan ini apakah Kemenlu tahu mengenai rencana tersebut dan jika iya apa tujuan dari pertemuan tersebut dengan para Coast Guard dari negara-negara ASEAN tersebut dan apa pandangan Bapak terhadap pertemuan tersebut terima kasih kalau saya gak ada pandangan Mbak ya tapi karena tentunya harus dikonsultasikan dulu ya pandangan yang menjadi cerminan ke posisi pemerintah namun yang perlu saya garisbawahi sebenarnya kerjasama antara Coast Guard itu kan merupakan satu yang bersifat rutin biasa dilakukan antar bakamlah kita dengan bakamlah-bakamlah atau Coast Guard dari negara-negara lainnya terkait rencana pertemuan ini memang kita terinformasi namun apa yang menjadi tujuan latihan itu kami lihat di dalam kerana-kerana ini saja karena negara-negara kan tentunya harus bisa saling berbagi capacity building katakanlah bagaimana bisa mengetahui apa yang bisa diberikan oleh satu negara dan lainnya dalam isu-isu yang mungkin dihadapi sebagai tantangan bersama di satu kawasan laut tertentu dengan demikian kita melihatnya sebagai satu eksersis yang lazim dilakukan antar Coast Guard dan negara-negara secara saya itu terima kasih terima kasih Pak Dirjen selanjutnya ada Mas Tomi dari PS silahkan Mas Tomi kalau memungkinkan aktifkan videonya ini PS berapa Mas Tomi saya ingin bertanya sedikit ke Pak Yuda yang follow up question tentang Ukraina tadi Pak Yuda sempat menyebut contingency plan contingency plan seperti apa ya Pak kalau bisa di ekspansi lagi kalau bisa dijelaskan thank you terima kasih Mas Tomi untuk pertanyaannya jadi memang sesuai dengan Permenlu 5 tahun 2018 mengenai pelindungan warganegara Indonesia di luar negeri setiap perwakilan RI wajib memiliki rencana contingency terkait dengan pelindungan warganegara Indonesia jadi baik dalam kondisi aman maupun kondisi yang tidak aman seperti yang ada saat ini di Ukraina seluruh perwakilan RI wajib memiliki rencana contingency sehingga ketika ada eskalasi yang membahayakan warganegara kita perwakilan RI telah bersiap dengan langkah-langkah nah khusus untuk warganegara tentunya teman-teman KBRI KF telah melakukan updating terhadap assessment threat assessment yang terjadi situasi keaman yang terjadi dan kemudian menyusun rencana contingency di dalam rencana contingency itu ada penetapan beberapa status status darurat 3 darurat 2 dan darurat 1 di masing-masing status tersebut ada parameter-parameternya dan kemudian juga ditetapkan langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan oleh perwakilan termasuk oleh pusat demikian maaf Tommy mohon maaf Pak Dijen kalau saya boleh sementara saya mesti melarikan diri karena sudah terlibat janji saya hanya menjawab satu pertanyaan ini ada kalau tidak salah dari Mbak Eno Mbak Eno betul dari Dicetro silakan Pak Dubes apakah dalam waktu dekat akan ada pertunan fisik di Sherpa Track jawabannya tidak karena kita sudah memang sejak tahun lalu sudah menjatuhalkan Sherpa Track yang kedua akan diadakan di Labuan Bajo kira-kira pada akhir bulan Juni namun itu secara fisikal insya Allah namun demikian mengingat waktunya cukup panjang dan kita perlu terus konsultasi dan perlu melakukan pembahasan di forum Sherpa kita rencananya akan melaksanakan Zoom Meeting setiap dua bulan sekali akhir Februari ini dan tentunya bulan April insya Allah jadi bentuknya akan ada VTC antara Sherpa Sherpa dan nanti baru Sherpa Track yang berikutnya pada akhir bulan Juni dan dilanjutkan dengan Sherpa Track ketiga dan yang keempat yang mendekati KTT itu sendiri jadi itu kira-kira jawabannya Mbak Eno saya mohon maaf kalau saya perlu melarikan diri ada pertanyaan ini juga ada pertanyaan terkait hal lanjutan dari Mbak Natalia Santi dari AFR apa hasil terbaik yang diharapkan dari pertemuan pertengahan Februari ini dan apakah solusi bagi krisis tekanan inflasi global saat ini dan solusi atas terganggunya rantai pasokan global juga akan dibahas ini masih terkait dengan G20 Pak yang pasti pada pertemuan bulan Februari ini akan ada beberapa pertemuan tingkat Menteri Keuangan ini yang pertama jadi tentunya everything is still open for discussion dan tentunya mereka akan membahas perkembangan keadaan situasi monitor dan keuangan yang terjadi di tingkat global dan itu yang menjadi fokus pembahasan jadi kalau dibilang apakah akan ada hasil yang terbaik once again they are still in the process of discussion sampai terus akhir presidensi akan ada beberapa pertemuan tingkat Menteri Keuangan kalau tidak salah correct me if I'm wrong Pak Bowo ada tiga lagi yang satu paling tidak di Maroko side by side dengan World Bank IMF meeting dan nantinya terus biasanya akan ada pertemuan tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral beberapa hari back to back dengan KTT G20 yang insya Allah direncanakan tanggal 15-16 November kalau ada pertanyaan lagi ada Pak Bowo di sini yang mungkin bisa menjawab mungkin Pak Dirjen saya tidak lihat ada lagi yang di chat room tapi silahkan dengan pimpinan Pak Dirjen mohon maaf teman-teman wartawan saya cuma satu hal sebelum going away saya menarik Pak Dirjen ada nama apa Diantria kebetulan nama saya Triadian kalau nggak salah ya Dianti nama saya Diantria jadi ya kita sebenarnya saudara sedikit sama-sama kalau boleh mohon izin Bapak Ibu sekalian saya melarikan diri silahkan Pak Bowo dijawab mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Dubsdian Mbak Natalia Santi sudah dibahas pertanyaannya tapi kalau ada pertanyaan lanjutan silahkan Mbak Natalia terima kasih Mas Direktur tadi karena Pak Trian bilang akan mundur jadi saya pertanyaan Pak Trian saya dahulukan saya juga ada pertanyaan tentang Australia tadi kebetulan Ibu Mita mengatakan tentang bantuan Australia vaksin Australia tadi pertanyaan saya sebenarnya terkait rencana vaksinasi travel line yang kalau nggak salah waktu itu sudah disepakati oleh Kepala Negara itu akhirnya gimana ya kelanjutannya dengan mungkin banyak turis Australia yang mendambakan akan kembali-kembali atau gimana kelanjutannya VTL dengan Australia ini bagaimana selain dari bantuan-bantuan Australia juga ya itulah yang mungkin sedang diharapkan oleh kedua warga negara masyarakat wisata di Bali maupun masyarakat turis Australia yang ingin ke Bali itu yang pertanyaan saya yang kedua yang ketiga teknis juga yang sudah ditanyakan Anya tadi kami berusaha untuk bisa meliput G20 maupun persiapan G20 baik G20 di Jakarta nanti pertengahan Februari maupun persiapan G20 yang di Bali tapi agak kesulitan untuk mendapatkan visa jurnalis ini bagaimana nanti seperti apa sih jadi supaya kita juga bisa memberitakan bagaimana Indonesia dalam presidensi Indonesia dicuat terima kasih terima kasih terima kasih kayaknya Mbak Natali lebih pilak silahkan Mbak Mita ada yang mau dijawab segera travel travel lane dengan Australia terima kasih banyak mungkin yang dimakbulkan dengan vaccinated travel lane adalah yang sedang dibahas dengan Singapura karena memang itu adalah nama yang digunakan oleh Singapura untuk melakukan perjalanan ke Singapura yang terkait dengan Australia sebetulnya ini sejalan dengan rencana pembukaan untuk pariwisata di Indonesia pada tanggal 4 Februari pada saat ini masih dilakukan berbagai macam persiapan dan juga koordinasi dengan Kementerian Pariwisata dengan Kemenko Marves dan juga dengan beberapa kementerian terkait terkait dengan bagaimana menjalankan proses warm up vacation yang disebutkan kemarin dalam beberapa rapat jadi mungkin nanti akan ada update lebih lanjut pada tanggal 4 Februari saat ini Kementerian Luar Negeri masih berusaha untuk melukung persiapannya terima kasih yang VTL ini kalau nggak salah dijajaki sama Prime Minister Morrison sama Pak Presiden itu November tahun lalu kalau nggak salah penjajakannya udah dari November travel corridor mungkin maksudnya kalau di pemberitaannya VTL makanya saya menindaklanjuti yang pemberitaan November lalu dalam pertemuan pembicaraan antara Presiden Jokowi dengan Pak Morrison itu aja berarti belum ada ya VTL kalau nggak salah pemberitaannya seperti itu VTL vaccinated traveling kalau ada berkembang kita update ya terima kasih tadi yang mengenai mengenai liputan Mas Yoyo kita adakan sesi terpisah mengenai koresponden asing yang ingin datang meliput dari sisi aturan memang sudah diberikan semacam green light dari imigrasi namun proses menuju aplikasi visa nanti memerlukan registrasi dan lain-lain ke website-nya Kominfo kalau tidak salah jadi hal-hal seperti ini nanti kita bahas lebih lanjut karena secara proses sudah dimungkinkan yang pasti semuanya sekarang kan difasilitasi permintaan visa oleh imigrasi namun dari sisi aplikasinya bagaimana kemudian bisa difasilitasi melalui proses lintas kementerian saya ada satu forum yang membahas usulan untuk masuk ke Indonesia dari jurnalis ini akan juga tetap diberlakukan namun akan bersifat fasilitasi saja selama mereka meliput dalam rangka G20 dan sudah diberikan katakanlah semacam rekomendasi dari Kementerian Pelaksana misalnya satu event yang disponsori oleh Kementerian Keuangan maka mereka akan memberikan semacam rekomendasi namun untuk detailnya nanti kita adakan sesi terpisah mungkin Mas Yoyo bisa mengelola meeting itu nanti dalam waktu dekat kita juga undang di sini ada Mas Yoyo Direktur Informasi dan Media silakan Mas Yoyo jika ada hal yang ingin disampaikan karena ada beberapa pertanyaan juga terkait akreditasi media untuk meliput gelaran G20 di Indonesia ini silakan Mas Yoyo terima kasih Pak Dirjen Mas Apung terima kasih teman-teman media salam sehat semoga semuanya sehat jadi secara prinsip akan ada dua pembagian media yang akan meliput pertama adalah media yang menjadi bagian dari delegasi dan kedua adalah media yang menjadi bagian secara mandiri secara prinsip peraturan kita untuk kunjungan ini memang yang diperbolehkan adalah untuk G20 kemudian yang kedua adalah untuk liputan film teman-teman nanti akan diarahkan untuk melakukan registrasi di websitenya G20 nah setelah itu nanti hasil rekomendasi dari situ diajukan di kantor perwakilan RI untuk penerbitan izin visa nah teman-teman sekarang sedang dilakukan pembahasan secara lebih rinci mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama aspek-aspek teknis ini bisa divinalisasikan dan pada saat yang tepat nanti kita akan melakukan briefing secara lebih komprehensif sehingga semua dari A sampai Z teman-teman akan mendapatkan informasi yang komplit demikian kira-kira Pak Dirjen dan Mas Apung terima kasih terima kasih terima kasih Mas Yoyo sudah tidak ada lagi yang mengajukan race hand tetapi masih ada beberapa pertanyaan yang diajukan melalui chatbox mohon perkenan Pak Dirjen juga untuk saya membacakan pertanyaan ini dari Mbak Eno Pro3RRI pertanyaan pertama untuk Pak Pak Dubestrian sudah dijawab lalu ada pertanyaan untuk Pak Yuda Nugraha yang pertama adalah MOU soal rekrutmen PLRT Indonesia menurut rencanakan ditandatangani pada 7 Februari di Bali sejauh ini bagaimana persiapannya dan pilot proyek awal akan ada 10.000 PLRT yang dikirim bagaimana aspek perlindungannya tapi Mbak Eno disini tidak mencantumkan MOU antara siapa dengan siapa ini mungkin nanti Pak Yuda bisa memberikan info sekiranya memungkinkan yang kedua bagaimana kondisi WNI di Ukraina dan Rusia menyusul eskalasi yang terjadi di kedua negara tersebut pertanyaan ini saya pikir tadi sudah dijawab oleh Pak Yuda dari pertanyaan sebelumnya namun terkait MOU sekiranya Pak Yuda ada informasi yang bisa dibagi untuk kita semua terutama untuk Mbak Eno dipersilakan terima kasih Mbak Eno ini pastinya terkait dengan perundingan MOU penempatan dan pelindungan pekerja migran kita sektor domestik yang kita pahami ini adalah MOU yang disepakati oleh Indonesia Malaysia pada tahun 2006 diperpanjang 2011 dan habis masa berlakunya pada 2016 yang lalu jadi sejak 2016 yang lalu telah ada upaya-upaya untuk menegosiasikan MOU yang baru untuk menjadi dasar penempatan dan pelindungan pekerja migran kita sektor domestik di Malaysia dapat kami sampaikan bahwa update perundingan telah terjadi berbagai proses perundingan intensif di level technical working group terakhir pertemuan diadakan pada tanggal 19 Januari 2022 yang lalu bahkan di tingkat menteri menteri KSM menteri sumber manusia kementerian sumber manusia Malaysia dan juga menteri dalam negeri Malaysia dalam pertemuan terpisah masing-masing bertemu dengan ibu menteri tenaga kerja RI pada tanggal 24 dan 25 Januari yang namun dapat kami sampaikan bahwa masih belum ada kata sepakat masih ada beberapa pending isu yang belum disepakati antara Indonesia dan Malaysia antara lain kita meminta Malaysia dapat menghapus apa yang disebut sebagai system made online ini adalah direct hiring yang membaipas undang-undang 2018 2017 kita sehingga pekerja migran kita sektor domestik berangkat ke Malaysia tanpa melalui prosedur yang benar sesuai dengan undang-undang kita juga meminta Malaysia juga bisa menghapus destinet ini adalah proses pengurusan visa yang dilakukan di Indonesia yang membebani calon pekerja migran kita dengan biaya yang tinggi kemudian kita juga meminta agar dihapuskannya konversi visa ini adalah pintu masuk bagi korban-korban trafficking in person dan juga forced labor dimana pekerja migran kita calon pekerja migran kita masuk ke Malaysia menggunakan visa turis namun kemudian sampai di Malaysia di convert menjadi visa kerja di satu sisi tentunya itu kebijakan imigrasi Malaysia namun di sisi lain kalau kita melihat dalam proses tahapan migrasi tentu itu proses migrasi yang tidak aman karena keberangkatan calon pekerja migran kita tidak dipersiapkan dengan baik di Indonesia jadi dapat kami sampaikan Mbak Enok bahwa rencana tanda tangan sebagaimana disampaikan oleh pihak Malaysia tanggal 7 Februari itu tidak bisa dilaksanakan karena masih ada pending isu yang belum disepakati oleh Kedua Negeri Terima kasih Mas Yuda terkait dengan perlindungan WNI ada juga pertanyaan dari Mas Daniel dari Tempo ada tiga pertanyaan yang saling berkait yang pertama adalah bagaimana tanggapannya terkait kasus ibu anak asal Jawa Tengah yang diduga jadi korban perdagangan orang di Malaysia dengan kedok ART lalu regulasi dari Indonesia sendiri sebenarnya seperti apa dalam rekrutan ini ART ini sampai bisa terjadi dan yang ketiga pelindungan hukum seperti apa untuk yang bisa diberikan kepada ibu dan anak ini demikian Mas Yuda dari Mas Daniel Tempo terima kasih Mas Daniel Tempo ini ada kaitannya tadi dengan yang kami jelaskan sebelumnya untuk pertanyaan Mbak Eno ada kaitannya kalau yang kami pantau ini adalah kasus yang menimpa ibu Lastri dan juga anaknya Nur Koliva yang menjadi korban perdagangan orang di Malaysia ini merupakan cerminan tadi yang kami sampaikan keberangkatan pekerja migran kita melalui jalur yang tidak aman dan terindikasi menjadi korban tindak perdagangan orang modus-modus yang banyak digunakan adalah memberikan janji-janji deception penipuan dengan upah tinggi dan pekerjaan yang tidak realistis di Malaysia kemudian juga debondage ini biasanya keluarga calon pekerja migran sudah mendapatkan uang panjer di awal padahal itu ujung-ujungnya adalah penceratan hutang kemudian berangkat ke Malaysia dan berstatus sebagai pekerja migran undokumented status undokumented ini disertai dengan pola keberangkatan yang menggunakan modus-modus TPPO tersebut membuat mereka dalam posisi yang rentan dan kemudian tereksploitasi di Malaysia sebagaimana tadi yang dialami oleh Bu Lastri dan juga anaknya Bu Mbak Nor Kualifan nah dalam konteks ini perwakilan RI dalam hal ini KBR Kuala Lumpur telah menampung kedua WNI kita tersebut dan informasi terakhir yang kami dapat dari Pak Dubas Hermono Dubas kita yang ada di Kuala Lumpur bahwa kondisi keduanya dalam kondisi baik sehat hak-haknya juga sudah dibayarkan dan akan segera kita pulangkan ke Indonesia namun sekali lagi ini adalah fenomena Gunung Es jadi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana antara kedua negeri bisa menciptakan safe koridor koridor aman bagi proses penempatan pekerja kita khususnya sektor domestik sehingga tidak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang nah dalam proteks ini di sisi Indonesia menjawab pertanyaan selanjutnya kita telah memiliki Undang-Undang 21 tahun 2007 mengenai pemberatasan tindak pidana perdagangan orang kita mendorong penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku-pelaku yang memberangkatkan pekerja migran kita ke Malaysia dengan modus-modus DPPO tersebut namun di sisi lain kita juga mendesak pihak Malaysia juga melakukan tindakan yang tegas kepada majikan-majikan yang memperkerjakan pekerja migran Indonesia yang berstatus undocumented documented bahkan melakukan pola force labor kerja paksa atau eksploitasi kepada pekerja migran kita dengan hukuman yang setimpal di Undang-Undang Immigration Malaysia tahun 1959 ditetapkan bahwa bagi pekerja migran yang melanggar hukum di sana dalam status keimigrasiannya ada sanksi hukumnya namun bagi majikan yang memperkerjakan pekerja migran ilegal juga ada sanksi hukumnya nah kita meminta Malaysia juga bisa menindak tegas majikan-majikan yang memperkerjakan pekerja migran ilegal sehingga demand di sisi Malaysia dapat lebih terkontrol demikian Mbak Daniel dan tadi yang kita harapkan MOU antara Indonesia dan Malaysia benar-benar bisa menjadi solusi untuk memberikan jalur aman migrasi bagi pekerja migran demikian terima kasih Mas Yuda saya tidak melihat masih ada rekan-rekan wartawan rekan-rekan media yang ingin mengajukan pertanyaan via fitur race hand ataupun via chatbox namun jika masih ada hal-hal yang perlu di highlight oleh Bapak dan Bapak Ibu pembicara lainnya saya persilahkan Mas Apung mungkin saya akan mengundang Pak Rizal terkait satu tahun kudeta di Myanmar ada beberapa proses mengeluarkan statement yang mungkin Pak Rizal lebih tepat untuk menjelaskannya makasih Pak Dityan selamat siang teman-teman penjelang sore baik teman-teman kemlu maupun teman-teman media terima kasih kesempatannya Pak Faiza betul jadi Indonesia memberikan perhatian yang cukup besar sebagaimana teman-teman media ikuti terkait dengan momen satu tahun pengambil alihan kekuasaan oleh militer Myanmar yang tentu sejak awal dikecam oleh pemerintah Indonesia sebagaimana teman-teman ikuti tanggal 1 Februari tepat pada saat satu tahun pengambil alihan kekuasaan oleh militer tersebut Indonesia mengeluarkan statement yang pada intinya secara konsisten menyuarakan posisi kita yaitu tentu menyayangkan tidak adanya kemajuan dari pelaksanaan five-point konsensus di saat yang sama mendesak militer Myanmar untuk melaksanakan apa namanya five-point konsensus tersebut sesegera mungkin khususnya memberikan akses terhadap utusan khusus ASEAN untuk berkunjung ke ASEAN dan bertemu dengan seluruh pihak untuk memfasilitasi adanya dialog yang inklusif di saat yang sama sebagaimana juga teman-teman ketahui ASEAN juga mengeluarkan statement baru kemarin tanggal 2 Februari negara-negara ASEAN mengeluarkan statement Kamboja dalam hal ini sebagai ketua mengeluarkan ASEAN statement on the situation in Myanmar kalau kita lihat prosesnya teman-teman apa namanya dikeluarkannya statement oleh Kamboja mewakili ASEAN ini diinisiasi pertama kali oleh Ibu Menteri Luar Negeri melalui komunikasi beliau dengan Menloh Kamboja yang kemudian diikuti oleh komunikasi Ibu dengan seluruh Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN setelah melalui proses pembahasan baik di level SOM senior officials maupun Menteri Luar Negeri pada akhirnya kemarin disepakati sebuah ASEAN chairman statement mengenai situasi di Myanmar kalau kita lihat elemennya memang tidak jauh dari apa juga yang Indonesia sampaikan tapi ada satu yang menarik teman-teman di ASEAN chairman statement yang dikeluarkan oleh Kampoja jelas disebut bahwasannya ASEAN member state welcome menyambut baik penunjukan Menloh Kampoja sebagai special envoy dari ASEAN sesuai mandat five point consensus sebagaimana kita ketahui proses penentuan special envoy ini juga seperti tahun waktu kebetulan berulai membutuhkan waktu yang cukup panjang sekitar 4 bulan sejak five point consensus disahkan April baru pada waktu bulan Agustus disepakati penunjukan special envoy tapi Alhamdulillah kita melihat indikasi yang cukup baik bahwasannya pada bulan Februari ini special envoy ASEAN sudah ditunjuk ini pun terus terang berkat proses-proses yang didorong oleh Indonesia sehingga ada semacam kesepakatan persetujuan terkait dengan penunjukan special envoy melalui proses tanpa melalui proses sebuah meeting tetapi endorsement melalui surat yang akhirnya telah disepakati dan dikeluarkan pengumuman resminya pada tanggal 2 Februari tersebut mudah-mudahan dikeluarkannya kesepakatan adanya penunjukan ini akan mempercepat proses fasilitasi ASEAN terkait dengan pelaksanaan implementasi dari Five Point Consensus yang memang menurut Indonesia sendiri itu adalah satu-satunya saat ini instrumen yang bisa terus kita dorong agar kita bisa dapat segera mudah-mudahan membalikan demokrasi di Myanmar ada satu proses lagi kalau kita lihat di tingkat global teman-teman yaitu sejen PBB mengeluarkan statement juga pada tanggal 1 Februari dan DKPBB akhirnya pada tanggal 2 Februari mengeluarkan pre-statement yang sama yaitu mengenai Myanmar yang intinya yang intinya masih sama tapi pada apa namanya pada pre-statement Myanmar DKPBB mengenai Myanmar pada tanggal 2 Februari ini lebih detail mengenai bagaimana DKPBB mendukung proses kerja dari special envoy ASEAN itu sendiri sebagaimana diketahui pada tanggal 28 Februari yaitu pada waktu adanya private meeting DKPBB terkait dengan Myanmar ini dimana Menlu Kamboja juga sebagai ketua ASEAN diundang 2 jam sebelumnya Menteri Luar Negeri melakukan komunikasi dengan sejen PBB terkait dengan masalah Myanmar ini mereka berdua membahas secara cukup detail bagaimana adanya sinergi antara ASEAN dan PBB untuk terus mendorong adanya kemajuan yang berarti di proses politik di Myanmar dan juga kita ketahui komunikasi Ibu dengan Ibu Nolan Heiser special envoy dari sejen PBB mengenai Myanmar juga terus dilakukan komunikasi melalui video conference terakhir dilakukan pada tanggal 24 Desember yang lalu dan komunikasi komunikasi lanjutan terus dilakukan satu tujuannya satu hal yang sama yang kita sama-sama terus dorong adalah bagaimana kondisi di Myanmar bisa terus kita dorong terus membaik demokrasi bisa dikembalikan melalui dijalankannya five point consensus demikian Pak Faisal terima kasih terima kasih kembali ke Mas Apung terima kasih Pak Dubas ini masih ada dua pertanyaan lagi jika diperkenankan untuk dijawab yang pertama dari Mas Ariwu ABC News ditujukan kepada Mbak Lintang kalau Mbak biasanya sejemputnya Mbak Mita kalau Lintang berarti Ibu Lintang pertanyaan follow up tentang Australian tourist warm up visit apakah rencananya akan dilakukan bersamaan dengan pengumuman satu batch bersamaan izin atas negara lain menanti kesiapan negara lain dalam satu batch atau bisa diumumkan secara sendiri-sendiri tergantung kesiapan di lapangan terima kasih demikian Mbak Mita mohon perkenan untuk dijawab secara langsung terima kasih banyak Mas Rokum terima kasih banyak untuk pertanyaannya memang tidak secara spesifik hanya untuk Australia jadi pada prinsipnya sesuai dengan surat edaran dari Satgas yang terbaru kalau tidak salah nomor dua disitu disebutkan mengenai pembukaan untuk pariwisata dan untuk Wisman disitu tidak disebutkan negaranya tapi bisa berlaku untuk semua yang bisa memenuhi persyaratan sesuai yang ada di dalam surat edaran Satgas tersebut jadi semuanya akan dibuka pada tanggal 4 Februari besok terima kasih jadi besok akan mulai dibuka menuju ke Mbak Dian Septiari dari The Jakarta Post silahkan Mbak Dian mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir ya izin Pak ada satu pertanyaan lagi yang saya jadi ingat karena isu Myanmar tadi saya ingin tanya Pak terkait dengan apa sih proses dengan ASEAN dan Myanmar saya ingin tahu karena pemerintah Kamboja baru-baru ini mengumumkan akan melaksanakan ministerial retreat bulan Februari dan merencanakan tidak akan mengundang perwakilan militer Myanmar nah saya ingin tahu Pak tanggapan dari Campbell sendiri tentang kebijakan ini seperti apa dan pandangannya terkait perkembangan ini jadi apakah kedepannya berarti Indonesia akan komit untuk bisa attend ministerial retreat kedua ini baru banget saya baca Pak ada statement dari pemerintah Amerika Serikat bahwa Presiden Biden akan melakukan tour di Asia dengan emphasis di Indo-Pasifik saya mau menanyakan apakah sebenarnya Indonesia akan jadi bagian dari negara yang akan dituju itu apakah mungkin pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika sudah berbicara soal itu dan dalam konteks ini juga kan sebenarnya ada perencana mau ada ASEAN Summit dengan Amerika Serikat ASEAN Amerika Serikat nah itu apakah perkembangan terbarunya seperti apa ya Pak apakah akan tetap dilaksanakan dengan waktu dekat atau seperti apa terima kasih Pak terima kasih Mbak Dian baik Mbak Dian kalau saya tidak salah ya kalau dikoreksi juga mungkin Pak Rizal ya sudah ada pengumuman dari pihak Kamboja mengenai jadwal baru penyelenggaraan ASEAN Minister Retreat ya jadi sudah ada tanggal baru yang disampaikan dan memang di situ juga sudah secara jelas disebutkan akan diwakili atau oleh pihak non-politik dari perwakilan Myanmar jadi sejalan sekali yang posisi Indonesia untuk tidak melibatkan unsur politik dari Myanmar dalam pertemuan tersebut kita lihat saja bagaimana pertumbangannya nanti namun dari sisi penjadwalan sudah dikeluarkan oleh pihak Kamboja mengenai Presiden Biden akan berkunjung ke wilayah Asia justru kami juga akan mengecek Mbak Dian baru membaca kita juga baru mendengar kapan persisnya dan seperti apa kita ingin juga nanti pada waktunya mendapatkan penjelasan yang lebih jelas lagi dari rekan-rekan kita di wasing kondisi mengenai pertemuan ASEAN-US memang masih terus dalam proses mencocokkan jadwal dan diharapkan segera ada konfirmasi dari kedua belah pihak tanggal atau waktu yang dapat disetujui mungkin itu ya mungkin Pak Rizal bisa melengkapi dari sisi penjadwalan terima kasih Pak Rizal untuk menjawab dua pertanyaan terkait dengan ASEAN-Retreat pertama kita bisa konfirmasi bahwasannya Ibu Menteri apa namanya dijadwalkan untuk hadir in person dalam pertemuan ASEAN-Retreat sebagaimana tadi Mbak Dian sampaikan bahwasannya sudah ada keputusan ASEAN yang memang kita sama-sama harus hormati yaitu sepanjang belum ada kemajuan yang signifikan terkait implementasi Five Point Consensus maka Myanmar diwakili oleh penjabatan politik itu tadi juga disampaikan oleh Pak Faizal jadi sudah clear dan sekarang prosesnya penjadwalannya saya rasa sudah mulai mengkerucut ke pertengahan sekitar pertengahan apa namanya Februari terus terang dari sisi jadwalnya itu masih mundur satu dua hari jadi saya belum bisa menyebutkan tanggalnya tapi saya bisa pastikan pertengahan apa namanya Februari untuk ASEAN US Summit tadi disampaikan Pak Faizal memang jadwal terus masih apa namanya dicari yang pas karena terus terang teman-teman dengan perkembangan Omikron di dunia dan khususnya di Amerika tentu penjadwalan ini menjadi apa namanya bergantung terhadap bagaimana perkembangan Omikron ke depan dan tentu situasi dunia yang kita tahu di beberapa tempat masih sangat penghangat maka perkembangan-perkembangan itu akan sangat menentukan nanti penjadwalan dari ASEAN US Summit itu sendiri komunikasi Pak Biden dengan kepala negara ASEAN termasuk Indonesia sebagai koordinator juga sudah dilakukan mengenai rencana ASEAN US Summit ini memang tapi tanggalnya masih penunggu perkembangan dari Omikron dan situasi beberapa situasi di kawasan lain terima kasih Pak Faizah terima kasih silahkan Mas Apo terima kasih Pak Duta Besar Tuku Faizah dan saya yakin pertanyaan dari rekan kita dari Jakarta Post tadi merupakan pertanyaan terakhir tapi jika ada yang masih ingin di highlight oleh Pak Duta Besar dan narasumber lainnya saya persilahkan apakah masih ada ada yang di chat box begitu ke Pak Yuda Pak Yuda masih bisa menjawab saya dengar Pak Yuda juga sedang di luar perkegiatan di luar ingin follow up terkait anak dan istri kombatan juga oh ya tadi memang ada pertanyaan terkait dengan kombatan yang di ISIS apakah ada istri kombatan anak dan istri kombatan juga apakah tidak akan dipulangkan dari Tria Dianti Mainici mungkin Pak Yuda mengetahui informasi ini ya terkait dengan hal ini sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Dejeni DP bahwa koordinasi proses terkait dengan penanganan FTF WNI yang ada di luar negeri itu dikoordinasikan oleh Kemenko Pak Lukam atau PENko Pak Lukam namun sebagaimana pastinya sudah dipahami juga oleh teman-teman media bahwa pada tahun 2020 telah ada arahan dari Bapak Presiden bahwa kita memang tidak ada rencana untuk memulangkan kecuali anak-anak di bawah 10 tahun demikian Terima kasih Mas Yudha saya yakin Mbak Mita disini juga ingin menyampaikan sesuatu terkait Satgas Surat Edaran Satgas nomor 4 tahun 2022 yang Mbak Mita silahkan Mbak Mita mohon izin tadi melanjutkan pertanyaan dari Bapak Ari ya tadi sebetulnya terketentuannya mengenai pelaku perjalanan luar negeri itu ada dalam Surat Edaran Kepala Satgas nomor 4 tahun 2022 mungkin tadi saya menyebutkan nomor 2 tapi yang paling baru adalah nomor 4 terima kasih terima kasih Mbak Mita mungkin dari Mas Yoyo atau Pak Rizal Purnamat ataupun Pak Hari Prabowo ingin menyampaikan sesuatu tidak oke terima kasih sekali lagi kepada Juri Bicara Kementerian Luar Negeri Bapak Duta Besar dan Narasumber lainnya yang telah hadir bersama kita yaitu Mas Yudha Nugraha Ibu Lintang Paramita Saharisa sebut Ibu karena lengkap namanya terus Mas Yoyo juga Mas Yoyo merupakan Direktur Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri Kepala BDSP Mas Ahmad Rizal Purnama dan juga terima kasih juga kepada rekan-rekan media yang telah memenuhi undangan kami untuk mengikuti press briefing pada kesempatan kali ini terima kasih juga atas dukungan yang diberikan selama ini untuk diseminasi polugri dan kita akhiri acara press briefing pada sore hari ini salam sehat untuk kita semua dan salam untuk keluarga dan teman-teman terdekat di samping Bapak Ibu semua terima kasih saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai berjumpa kembali di press briefing yang akan datang terima kasih mas akum teman-teman sekalian media terima kasih semuanya Pak Dirjen Pak Direktur hari terima kasih media amit mari terima kasih